Intro Maraknya kasus panah wire di Kota Gorontalo yang kerap dilakukan oleh para remaja mengharuskan pihak Pores Gorontalo cepat bertindak untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kota Gorontalo. Kali ini pihak kepolisian kembali menangkap salah seorang pemuda yang terlibat dalam kasus penembakan panah wire di Jalan H.B. Yasin, Kota Gorontalo, Minggu Malam. Pelaku yang berinisial R ini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sebelumnya pihak kepolisian menangkap tiga orang yang diduga pelaku penembakan panah wire. Melalui hasil pengembangan, petugas pun berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi otak penembakan panah wire terhadap ojek online. Hingga saat ini sudah ada empat pelaku penembakan panah wire yang diamankan oleh Pores Gorontalo Kota. Berdasarkan informasi adanya kejadian pengadaan sebut, kita lakukan diundikan, kemudian kita prolek identitas dari pelaku, kita cari tahu beradaan, beradaan, yang diamankan di rumah. Ada perlawanan? Tidak ada. Ada orang pelaku, ya? Kasus penembakan panah wire yang melibatkan para remaja ini kini masih dalam penyelidikan pihak Pores Gorontalo Kota. Keempat pelaku kini mendekam di dalam sel tahanan. Dari kota Gorontalo, tim liputan mewartakan.